Pemirsa berbuka puasa dengan kurma merupakan sunnah nabi yang dianjurkan bagi umat muslim. Di kota Blitar, produk olahan kurma yang dijadikan minuman sehat yaitu susu kurma laris manis saat bulan suci Ramadan. Informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri jatim awan edisi hari ini. Saya Helmi Kahaf bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. JTV 100% Jawa Timur. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Di dasar pembuatan susu kurma, tentunya susu segar dan juga buah kurma. Pertama-tama, buah kurma yang sudah dicuci bersih dikupas untuk dikeluarkan bijinya. Selanjutnya, buah kurma direbus dengan menggunakan air secukupnya sambil diaduk hingga halus. Setelah halus, kurma dicampur dengan susu segar dan langsung dikemas. Di bulan suci Ramadan ini, penjualan susu kurma dengan kemasan 250 ml ini laris manis terjual di pasaran. Bahkan produsen hingga kewalahan melayani pemesanan pembeli. Dalam sehari, produksi susu kurma milik Ninda ini dapat terjual hingga 100 botol. Terus saya putar otak, gimana ya caranya biar kurma itu enggak dimakan kurma aja. Saya buat olahan susu, minuman, perpaduan susu sama kurma. Pupas Ramadan ini sehari bisa mencapai 100 botol perharinya. Selain sehat dan kaya akan vitaminnya, harga susu kurma ini juga tidak mahal. Per botol susu kurma hanya dibanderol dengan harga 8 ribu rupiah saja. Mohamed Imron Danu, CTV Terima kasih telah menonton!